Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya pada bulan Oktober tahun 2022 ini nah seperti apa sih kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya pada bulan Oktober tahun 2022 ini simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi nah inilah kabar baik teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces pada bulan Oktober tahun 2022 ini di sini ada kartun The Hermit ya ada kartun The Hermit yang merepresentasikan memang teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu harus bisa menemukan penerangan ya atau jalan yang baik ya yang ada di dalam kehidupan kamu di bulan Oktober tahun 2022 ini dan kalau bisa saran saya sarankan sebelum kita berbicara soal kabar baik yang akan terjadi di bulan Oktober 2022 ini jangan terlalu bergaul ya jangan terlalu berdekatan ya dengan orang-orang yang toksik yang bisa merugikan di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces karena apa di sini teruntuk teman-teman Pisces saya katakan di bulan Oktober tahun 2022 ini waktu kamu itu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu orang-orang yang tidak mampu menghargai kamu menilai positif tentang diri kamu itu harus bisa kamu hilangkan harus bisa kamu singkirkan karena apa teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu harus bisa melihat value, nilai yang ada di dalam diri kamu kamu itu berharga, kamu itu layak untuk bahagia dan ingat di luar sana pun juga masih bisa kamu lihat beberapa manusia, beberapa orang yang mampu melihat betapa berharganya diri kamu jadi ya sebisa mungkin di bulan Oktober tahun 2022 ini jangan sekali-kali ya kamu menganggap kalau diri kamu itu tidak berharga jangan membiarkan orang lain untuk memanfaatkan kamu demi kesenangan mereka kamu layak untuk mendapatkan hal yang berharga dan juga bahagia di bulan Oktober tahun 2022 ini jadi ya kalau bisa saya katakan The Hermit tentukan jalan yang baik tentukan jalan yang benar dan hindari orang-orang yang toksik ya manusia yang ya bermuka dua, serigala berbulu domba yang nantinya malah akan bisa merugikan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces karena apa teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces mohon maaf banget ya ketika kamu masih terlalu berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu yang timbul apa hal-hal negatif yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan rasa sakit hati yang bakal kamu terima di dalam kehidupan kamu jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu juga harus bisa lebih waspada harus bisa lebih hati-hati terkait dengan lingkungan sosial kamu hindari manusia-manusia seperti itu yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces sehingga apa teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces untuk mendapatkan kabar baik ya singkirkan dulu hal-hal negatif yang ada di dalam kehidupan kamu jangan sampai kamu terlalu bersinggungan dan juga terlalu berada dalam situasi yang terpengaruh ya dengan orang-orang yang seperti itu terutama ya memang dalam usaha dan juga pekerjaan ya kenapa? teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kalau bisa saya katakan terkait dengan posisi yang terjadi dalam usaha dan juga pekerjaan ya memang masih ada ya beberapa orang yang seperti itu tetapi ya kabar baiknya meskipun ada beberapa masalah yang timbul ada beberapa masalah-masalah yang terjadi tetapi teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu pun juga harus senantiasa bersyukur ya bahwa dengan situasi-situasi yang ada saat ini teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu harus bersyukur bahwa dengan situasi yang ada kamu masih bisa fokus-fokus dan fokus ya terkait dengan usaha dan juga pekerjaan kamu dan kabar baiknya adalah di bulan Oktober ini dari awal sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2022 ini ketika ada beberapa perkara ketika ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu bisa untuk menghadapi segala bentuk perkara dan juga segala bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi utamanya dalam pekerjaan dan juga usaha kamu dengan sebaik-baiknya meskipun ya agak cenderung tertekan, terbebani, dan tertatih-tatih tetapi ya pada akhirnya kabar baiknya kamu mampu kamu bisa untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan beberapa perkara dan juga beberapa permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu secara menyelur jadi apapun itu untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang luar biasa yang bisa kamu rasakan di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu dan kemudian di dalam posisi keuangan di bulan Oktober tahun 2022 ini memang kamu harus mengakui ya masih banyak cicilan, masih banyak beberapa hal yang harus kamu bayarkan di bulan Oktober tahun 2022 ini karena ya biar bagaimanapun untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces memang kamu harus dalam kondisi yang tetap bisa bijaksana terkait dengan posisi keuangan kamu jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan yang nantinya malah bisa merugikan ya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces jadi apapun itu teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu harus bisa lebih waspada harus bisa lebih berhati-hati terkait dengan posisi keuangan kamu karena memang ada beberapa kebutuhan yang cukup urgent juga di akhir bulan Oktober tahun 2022 ini meskipun di bulan Oktober ini masih ada afirmasi yang positif ya rezeki-rezeki yang bagus, rezeki-rezeki yang tumbuh di bulan Oktober 2022 ini karena ya memang di sini di minggu pertama oke lah ada pengeluaran wajar karena masa peralihan tetapi di minggu kedua juga perlahan-lahan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu juga sudah mampu untuk bisa menumbuhkan hal-hal yang positif, mendapatkan hal-hal yang baik yang memang bisa terjadi di dalam kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya dan juga di sisi yang lainnya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces juga ada potensi di bulan Oktober tahun 2022 ini ada potensi-potensi rezeki-rezeki yang tak terduga yang bakal bisa dirasakan dan juga didapatkan oleh teman-teman Pisces di dalam posisi finansial kamu dan kemudian kabar baik secara hubungan asmara meskipun ya memang masih ada beberapa sikap kekanak-kanakannya masih ada sikap kekanak-kanakan yang ada di dalam hubungan asmara kamu tetapi ya setidaknya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu dalam kondisi yang mampu untuk menjaga sisi yang baik yang dimana kau bisa mengantisipasi rasa sakit hati yang timbul di dalam posisi hubungan asmara kamu sehingga apa baik kamu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah kabar baiknya adalah bagaimana pengelolaan masalah yang bagus dan juga penyelesaian masalah yang baik yang bisa dirasakan dan juga didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces nah oleh karena itu teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces kamu harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif yang memang bisa kamu dapatkan dan juga bisa kamu rasakan di dalam kehidupan kamu jadi ya dari point inilah ada beberapa hal yang memang harus dijadikan sebagai perhatian tetapi juga di satu sisi kamu harus bersyukur ya ada beberapa hal yang positif yang merupakan kabar baik ya di bulan Oktober tahun 2022 ini teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya resonate tidak resonate semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman semuanya bisa saja ini relate, cocok dengan teman-teman ataupun bisa kebalikannya dari apa yang dirasakan oleh teman-teman sekalian ya ada hal yang baik, jadikan sebagai motivasi sebagai referensi ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehatian-kehatian sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebudening Pangasuti Coyari Diningrat Rahayusak Undumadi Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.